Hari ini kita mau mengadakan sedikit perayaan kecil yang mungkin juga nanti akan bersama dengan media juga. Kita penuh suka cinta karena hari ini selain hari ibu, ternyata hari ini juga kaget atau cinta bisa keluar. Sehingga hari ini kita mau mengadakan sedikit perayaan kecil yang mungkin juga nanti akan bersama dengan media juga. Perayaan apa nih kalau boleh tahu mungkin? Ya bukan perayaan besar sih, paling kita makan bersama. Terus kita akan ada sedikit hadiah mungkin buat Kris karena hari ini harus spesial. Kamu ada persiapan sendiri gak sih untuk menyebutkan? Kalau persiapan spesial banget sih sebenarnya gak ada. Ini lebih lama sih mungkin yang lebih banyak persiapan ya. Kalau aku sih lebih ngikut. Serindu apa mungkin sama Mas Kris? Kenapa? Serindu apa dengan Mas Kris? Serindu ya pasti rindu banget karena tahun ini tahun berat buat dia. Dan kita bersyukur karena sebelum pergantian tahun bisa bersama-sama lagi sih sama Mama. Terakhir ketemu apa sih? Gak lama ya. Saya memang mungkin gak terlalu sering gunung ke sini juga sih. Tapi yang pasti kita selama selalu cerita segala macam. Jadi tetap bisa tahu kabarnya dia. Kita tetap keep in touch, komunikasi, sebagainya. Oke. Akan kaget gak ngeliat perubahan dari Kris? Perubahan gimana nih? Turun berat badan. Turun berat badan agak lebih gul. Gak apa-apa sih. Bagus juga kan buat dia. Biar dia gak terlalu gemuk ya. Tapi yang pasti sih. Sepertinya sih dia bisa memanage stress-fulnya dia. Jadi mungkin dia gak. Untungnya gak sakit-sakit dan lain sebagainya sih. Sampai jumpa di video selanjutnya.